Halaman depan SMKN 4 Semarang dipenuhi karangan bunga. Tak hanya karangan bunga, poster-poster protes juga berterbaran di pintu luar sekolah. Poster tersebut berisi kritik kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan, utamanya pelajar. Karangan bunga dukacita membanjiri halaman depan SMKN 4 Semarang selasa lalu. Ucapan Bela Sungkawa ini ditujukan kepada G, pelajar yang tewas tertembak polisi pada minggu dini hari lalu. Berbagai komunitas di kota Semarang, mulai dari alumni, komunitas anak muda hingga komunitas perempuan anti kekerasan, mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk solidaritas. Tak hanya karangan bunga, poster-poster berisi kritikan terhadap tindakan kepolisi yang juga terpasang di depan kerbang sekolah. Meskipun hujan mengguyur, pesan-pesan yang menuntut keadilan bagi G tetap terlihat jelas. Teman-teman G juga menyampaikan rasa dukacita dengan meletakkan bunga dan berdoa di depan foto korban. Fajar, salah satu sahabat G, mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan jauh dari kesan kriminal. Yang membantah keterlibatan G dalam gangster, meskipun almarhum memiliki hobi di bidang otomotif. Fajar berharap kasus ini segera diusut tuntas. dan keadilan dapat ditegakkan.